apa yang mempengaruhi tentang produksi kelapa sawit jadi produksi di Vitas itu yang mempengaruhi hanya 3 pak yang pertama adalah populasi per hektare ini angkanya antara 130 sampai dengan 145 berdasarkan cara karakteristik dari varitas yang ditanam yang kedua apa tandan per pokok sini pohon apa pokok mudahnya pohon per tahun yang ketiga apa BGR apa RBT disini yang ketiga adalah berat janjang rata jadi mau bagaimanapun bapak produksinya yang mempengaruhi cuma 3 hal nah kalau populasi kalau umurnya 10 tahun bapak gak usah berpikir lagi kenapa? karena gak mungkin bapak ngulangi lagi kalau udah 10 tahun karena makanya ketika bapak nanam dalam satuan hektare sisip itu paling telat umur 3 bulan setelah tanam yang pertama 5 tahun makanya kalau mau ngeja produktivitas kenapa? karena semua pohon per satu pohon ini kontribusinya adalah 280 kilo jadi kalau belum dapat 281 kilo dalam satu tahun satu pohon berarti belum selesai tugasnya Pak punya sama punya saya dapat 300 bersyukur Alhamdulillah jadi kalau 281 itu rata standar yang sudah dikeluarkan sejak zaman Belanda dulu Pak jadi 281 kilo jadi kalau pohon bapak di rumah di samping rumah belum dapat seperti itu berarti tugas dia belum selesai kan gitu nah kemudian kedua Pak tandan per pokok per tahun kalau ini tadi berpikir kalau sudah umurnya jangka 3 bulan sudah selesai tandan per pokok per tahun itu dapatnya cuman? kelapa sawit dalam kondisi normal Pak kalau sudah umur setelah menghasilkan tandan adalah 50% jumlah pelepah yang keluar jumlah pelepah yang keluar dalam satu bulan itu dua pelepah Pak jadi kalau setiap bulan dua pelepah satu tahun ada berapa? 20? 24 berarti kalau 50%nya berapa? 12 jadi kalau tandan kita sudah menghasilkan 12 itu sudah kategori baik tapi belum baik sekali karena bisa menghasilkan 14, 15, 17, kan gitu tetapi overrate-nya sudah sudah dalam standar tapi apakah bisa lebih? kan gitu nah ini oke nah sekarang Pak kalau Bapak bisa bicara tadi 281 kilo gimana Pak? nah sekarang kita membagi 281 kilo dibagi 12 PCR-nya berapa? coba kulih kantornya 3,4 berarti berarti kalau tandan kita belum dapat 23,4 berarti minimalnya belum dapat standar Pak kalau dapat bersyukur lebih ya kita beruntung Alhamdulillah Alhamdulillah jadi intinya kita berkebun sekarang konsepnya Pak Bapak tinggal milih populasinya minimal berapa? 130 tandanya perpohon per tahunnya harus berapa? harus 12 12 BGR-nya minimal harus berapa? 23 24 24 24 24 sebelum dapat itu berarti tanaman Bapak masih ada kekurangannya oke ya udah fokus kekurangannya nah sekarang kita gini ini mempengaruhi apa? populasi berangkat dari populasi nah punya Mas Darwo yang di areal rendahan berapa populasinya? sampai ambil tanamnya 125 125 oke mungkin karena ada pano gak pas ya punya Bang Sujana yang di Bukit berapa sekarang dapatnya? yang dimana Pak? yang Bukit yang baru ditanam 125 juga Pak 125 oke jadi ketika 125 apakah bisa mengimbangi 130? tinggal memodifikasi dihasil di sini sama di sini kalau tandan ngejar tandanya susah berarti kita ngejar BGR-nya kalau tandan nah Terima kasih telah menonton!